Ada orang tua murid yang mengeluh, ini kok gurunya malah nggak pakai masker. Dinas Kesehatan Kota DKK Surakarta kembali melakukan random testing swab antigen kepada ratusan pelajar dan guru sekolah dasar SD Negeri di Kota Solo. Swab antigen ini sebagai upaya preventif dan screening atas dugaan adanya guru yang tidak patuh protokol kesehatan prokes saat mengajar di sekolah. Informasi yang dihimpun RRI, screening swab antigen dilakukan di SDN 54 Lawean, Surakarta secara mendadak. Pelajar, guru, termasuk staff dan petugas keamanan di tes swab antigen. Wali Kota Solo, Gibran Raga Bumingraga menyampaikan swab antigen random sampling karena ada orang tua murid yang melaporkan protokol kesehatan di sekolah tersebut tidak tertib. Harusnya guru yang menjadi contoh dalam menerapkan prokes malah kedapatan tidak memakai masker saat di ruangan kelas. Gibran mengatakan hasil swab seluruhnya negatif dan diharapkan tidak terjadi kluster penularan COVID-19. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Siti Fahyuningsih mengatakan terlepas adanya kasus pelanggaran prokes pihaknya memang akan terus melakukan random testing sebagai upaya preventif. Selama ini ada dua sekolah yang diambil sampel swab antigen dan hasilnya seluruhnya negatif. Jadi enggak hanya di sini, nanti di sekolah lain juga seperti itu. Ini sebagai bentuk preventif. Jadi pencegahan lebih awal supaya tidak terjadi seperti daerah lain. Kami berharap PTM ini bisa jalan sesuai dengan harapan kita. Ning Sapanakrabnya mengatakan random testing akan berlanjut ke sekolah lainnya dan tidak akan diinformasikan terlebih dahulu. Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Surakarta, Eti Reknowati, tidak menampik adanya laporan masyarakat guru yang tidak prokes di sekolah. Namun Eti menegaskan guru harus memberi contoh kepada peserta didik dalam penerapan prokes. Setelah ada atau tidak, yang penting kita selalu mengingatkan guru untuk selalu disiplin, disiplin prokes. Itu selalu, sehingga memberi contoh pada anak-anak. Karena kalau gurunya nanti enggak pakai masker, nanti anak-anak juga melu-melu. Sehingga ini jagani saja. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Perihal adanya pelanggaran prokes di sekolah yang menggelar PTM, Eti mengatakan sudah memberikan sanksi kepada guru yang dimaksud. Selanjutnya, meminta kepada pengawas sekolah untuk meningkatkan pengawasan terkait dengan penerapan prokes dan sarana-perasarana penunjang prokes. RR Surakarta, Melatu Isahan melaporkan.